Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya Walau belajar di rumah Kalian harus tetap senang Sebelum belajar kita membaca abas malam Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar Tema 3, Subtema 3 Materinya membandingkan bilangan Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Siswa dapat membandingkan bilangan Dengan menggunakan kata pembanding Dan tanda pembanding yang tepat Perhatikan gambar berikut Ada 15 kelereng Dan juga 11 mobil-mobilan Taukah kamu gambar mana yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak adalah kelereng Sehingga jika kita tulis dengan nama bendanya Menjadi kelereng lebih banyak dari mobil-mobilan Jika kita tulis dengan bilangannya Maka 15 lebih dari 11 Kata pembanding yang kita pakai adalah Lebih dari Mengapa lebih dari? Karena bilangan di depan Bagaimana jika bilangan 11 yang di depan? Kita lihat Jika bilangan 11 yang di depan Kata pembandingnya menjadi kurang dari Berikutnya, kita akan belajar Cara menulis tanda pembanding Ada tiga tanda pembanding Yang pertama, kurang dari Yang kedua, lebih dari Dan yang ketiga, sama dengan Perhatikan contoh berikut Ada bilangan 14 dan 18 14 titik-titik 18 Kata pembanding yang tepat adalah Ya, benar Kurang dari Kita dapat menulisnya dengan tanda pembanding Nah, tanda kurang dari Seperti ini Kita umpamakan ini sebagai mulut Mulut ini akan terbuka menghadap Bilangan yang lebih besar Karena bilangan yang lebih besar adalah 18 Sehingga mulut ini terbuka ke arah 18 Sekarang contoh berikutnya Ada bilangan 16 dan 13 16 titik-titik 13 Jawabannya adalah Lebih dari Tanda pembanding lebih dari adalah Seperti ini Mulut terbuka ke arah bilangan yang lebih besar Yaitu Bilangan 16 Untuk latihan, coba kerjakan contoh berikut ini Yang pertama 19 titik-titik 14 19 itu lebih dari 14 Sehingga tandanya seperti ini Yang kedua 12 titik-titik 16 12 itu kurang dari 16 Sehingga tandanya seperti ini Nah, yang ketiga 15 titik-titik 15 Karena kedua bilangan sama besar Maka tandanya Sama dengan Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Untuk membandingkan dua bilangan Kita bisa menggunakan Kita bisa menggunakan Kata pembanding dan tanda pembanding Kurang dari Lebih dari Atau sama dengan Alhamdulillah Pembelajaran telah selesai Untuk tugas kalian Kerjakan soal berikut Demikian pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton